Hai hai insertizen, babak eliminasi grup sudah selesai dan telah meloloskan 10 bakat terbaik ke babak selanjutnya. Namun, masih ada 12 peserta lain yang akan berjuang kembali dalam babak golden chair pada hari Sabtu dan Minggu ini. Jadi penasaran siapa yang akan beruntung di babak golden chair besok? Dan demi memberikan penampilan terbaiknya di babak golden chair, para peserta mempersiapkan konsep hingga berlatih dengan maksimal. Sambil menunggu konsep mereka, mendingan kita lihat aja yuk yang katanya mau kasih lihat sarapan buatan mereka. Jadi penasaran sarapan apa sih yang akan mereka buat? Yuk Vien, kasih tau insertizen ya! Halo insertizen, aku bersyukur banget karena aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum lolos, jangan berkecil hati karena masih ada babak golden chair di Minggu ini. Dan semoga siapapun yang terpilih bisa menampilkan yang terbaik semuanya ya. Dan hari ini aku pingin banget ketemu sama Nafa karena tiba-tiba aku kangen banget sama Nafa ya. Jadi aku pingin ke tempat Nafa untuk sarapan bareng dan aku sudah bawa ini bahan-bahannya untuk kita masak sama-sama. Yuk kita gedor sekarang. Halo Nafa! Halo! Congrats ya Nafa! Gila, keren banget kemarin. Lohnya aku nontonin kamu loh. Gila, keren banget. Gimana narinya? Besok ajarin ya. Oke dan gimana sih perasaannya Nafa kemarin pas nampil? Puas atau apa? Gimana? Puas dan Nafa kemarin itu pas nampil deg-degan banget sampai deg-degan. Makanya Nafa agak sedikit kementeran. Tambah di dalam itu dingin. Dan jadinya itu deh. Sama sih ya, sama. Tapi congrats. Dia bagus banget kemarin nyanyinya. Kebangga deh. Kakak ini lagi lapor banget nih. Mau gak sih kalau Nafa bantuin kakak untuk masak sarapan? Aku udah bawa bahan-bahannya nih. Banyak banget kan? Kakak pingin buat sandwich. Yuk kita ke dapur. Nah Nafa, sekarang ini kan bahan-bahannya udah ada nih. Ada tomat, ada selada, ada keju, ada telur, ada tomat. Saus tomat? Iya gak? Terus yang ini ada saus sambal, yang ini ada roti, ada mentega, ada mayonaise, terus juga ada garam. Dan sebelum kita mulai, kita cuci tangan dulu yuk. Oke. Nah kita sudah selesai cuci tangan, dan mungkin kita mulai step satunya ya. Oke, potong tomat dulu kali ya. Iya. Kita potong dulu tomatnya. Nafa bisa potong tomat? Gak bisa. Sama. Nah sekarang tomatnya udah selesai dipotong, selanjutnya kita dorong telur ya. Oke, ayo. Kecahin dulu telur. Nafa gak bisa. Bisa. Nafa bisa dulu ya. Nafa bisa. Nafa bisa gak? Cain dulu ya? Bisa. 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 Cain dulu ya. Wah pinter banget. Bungnya gitu. Masukkan garam ke telurnya Masukkan garam dikit aja, ga usah banyak-banyak Sekarang bisa kocok? Masukkan Cago dia kalah, sayang Tapi V-nya biasa ga sih bikin masak gitu? Kalau untuk makan sendiri ga sih? Kalau diseret duitnya Ini akibat aja kalau Rafa Jure Masak kalau di rumah saya masuk sendiri ga? Iya Masak aja Makan dulu Makan vai-kan Kami akan makan環ies Kami ondeket mereka Karena Makan Makan nih Nah ini udah selesai nih Sekarang kita goreng telurnya ya Pak Cek mentega Iya Dikasihkan deh Terus kita tuang deh Nasa mau tuang? Iya Nah ya udah Nasa tuang ya Iya Wow Jadi Kita ngapain nih sekarang ya Soalnya ternyata agak-agak kacau gitu loh Iya Kayak ternyata kurang margarinnya Sudah nasib Ini sekarang kita lipet-lipet sih Enggak sih Dilipetnya martabak Ini cek banget Jadi kreps Jadi kayak kreps Maaf ya kita disini bukan profesional Beginilah ketika penyanyi Ya disuruh masak Ini akhirnya gini Karena kita gak bisa masak Jadi yang ini tulurnya Tulur scramble egg Scramble egg Yang tadi kita pakai martabak gitu Iya Karena kita tuh anaknya variatif Ya gak sih ya Kita akan buat dua macam sandwich Yang satu sandwichnya pakai yang scramble egg Dan yang satu pakai yang kayak martabak gitu Walaupun rasanya gak ada bedanya sih guys sama aja Kita hanya mau merasakan sensasinya gimana Iya Perbedaannya Pakai Makanya ada scramble eggnya Dan ada martabak juga Telur Yang pertama itu kita harus ngambil rotinya Ya Nomor satu Oke Terus selanjutnya kita ngambil selada Terus berikutnya kita masukin tomatnya Terus buka kejunya Terus dikarau di atasnya Tidak begini Terus kita ambil sendok Buat ngambil telurnya Sambel egg Ah yang punya aku Aku pakai yang ini Aku pakai yang ini Ah Oke Nah sekarang aku mau pakai yang telur yang kayak martabak ini Mari kita potong Yes Yes Yeay Jadi Oke kita kasih malu naisnya Oke Dihias Oke Terus kasih sausnya Ini saus tomat Ini saus sambal Kamu pakai yang tomat Tepat-tepat yang sambal Terus gantian Jadi semua rasa ada Asam manis pedas Asam manis pedas semua ada Burih Semua ada Kumu Terus tutup lagi pakai seladanya Nah yang terakhir tutup pakai roti kawar Ini namanya buat nanti Terus mainnya buat Nuffa Terima kasih Terima kasih Aimee, Aimee, coba ini sandwich nafkah dan Aimee sandwich siapapir Jadi lihat tadi ribut di dapur tuh bikin kayak gini? Iya Oke Tolong kasih skornya buat kita ya nanti Iya, 1 sampai 10 Kalau dilihat dari penampakannya dulu ya Penampakannya oke, lihat penampakan Penampilannya 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 7,5 7,5 kita gak apa-apa Yang penting rasanya, karena gini makan Oke, aku cobain ya Silahkan Aku cobain punya Vian dulu Ini penampakannya soalnya tomatnya kayaknya kegedean nih Kalau tomatnya pas Bisa dapat Bisa Kita cobain dikit Sabar ya Itu kan gede banget Ini telurnya Oke Gak pakai pelit Gak pakai pelit ya Iya Itu buatnya gak pakai pelit kan Kenapa ya Kayaknya saus 10 orang Ben Dek-dekan gak? Iya Dek-dekan gak? Enak? Enak 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 Nih tomatnya sampai bunyi keresak Keresak Gawat Perasaan tomatnya Iya Nol ya tomatnya Ini kalau Tapi kan kita gak pelit Ini kita gak pelit ya Bener Iya Kita tuh spesialis Spesialis Yang apa Sangat Sangat gak pelit Ini bisa Ini kalau minta diceritin Oh ini telurnya beda ya Iya Beda Oh Yang tadi itu scramble egg Kalau yang ini kayak matabak tuh ini Ketabak Kejunya juga banyakan ini ya? Eh sama ya? Cuma 2 Berapa harganya kalau kayak gini? Harganya Kita gratis gak sih ngasihnya Oke Cobain ya Aduh, keluarnya banyak banget Bentar, nggak cukup Hmm Coklat kaki Hmm Terlalu enak Tapi telurnya beda Yang ini Ini telurnya Asin ini ya Telurnya lebih asin yang ini Vien Karena telurnya gak terlalu asin Enak 8,5 Lalu senang Karena telurnya juga aku yang buat semua Ya padahal yang ini juga punya kaki Lalu yang buat Tapi yang ini beneran asinnya lebih kerasa Iya terus enak aku yang ditekan Hmm Lengket Apanya lengket Oh berarti harus latihan lagi Goreng telurnya Enak, ntar buka Stunnya di bawah Mertabak telur Yang Yang Masak Karena yang buat telur sama Udah deh sama aja ya Atau 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 Dan itu seru banget ya Nava ya Kita seneng banget bisa masak sandwich bareng Goreng telur bareng Dan juga Motong tomat yang sangat tebel itu Karena kita gak pelit Kita dermawan Dermalang banget Betul Kita selalu sangat baik hati gitu ya Hmm Oh iya insertizen Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan kita hari ini Dadah 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 Vian dan Nava Lain kali ajak insertizen masak-masak lagi ya Selesai masak-masak saatnya kita berolah raga Insertizen Tau gak sih dua peserta ini JX Radha dan Rizal Suka banget loh Berolah raga bareng Pasti ada aja momen dimana mereka itu berkeringat karena berolah raga Tapi yang paling sering mereka lakukan itu main bola basket Gimana kalau kita ikutin kegiatan mereka aja Setuju kan insertizen Langsung aja yuk kita samperin ke lapangan Halo guys Halo guys Hi insertizen Thank you banget udah support kita berdua Dan mendukung kita ya Supaya kita bisa lolos Dan buat yang belum lolos Itu jangan patah semangat Karena masih ada minggu depan di golden chair Masih ada sempatan lagi di depan Di golden chair ya Semangat guys Nah Kita mau ngajak insertizen nih untuk main-main di lapangan basket kita Karena tiap sore itu kita biasa main basket bareng Iya bener Jadi gimana keseruannya yuk Langsung Nah insertizen Biasanya kalau kita sebelum mulai itu kita harus kepanasan dulu supaya nggak ada sederai nanti ya Supaya gitu Yuk kepanasan aja 1 2 3 4 5 6 8 5 5 6 5 5 6 6 6 7 10 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 10 12 11 12 12 12 13 ini di bawah penggunaan, padahal ini peserta yang kalah harus melakukan burpees sebanyak 5 kali semangat dan keep healthy guys 5 kali, 5 kali dingin banget ya sih eh dikit lah udah pulang ya, udah pulang ya bener, bener, bener dil, 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 dil yuk, kita mulai aja challenge-nya 1 1 yuk, bisa ya kita pasti rapis deh ya bisa ya, jauh, jauh lagi ya masuk bisa masuk juga sih belum tau bisa masuk juga sih 2 2 2 2 3 Duh, duh kok belum ada yang berhasil masukin bolanya ke dalam ring ya ayo semangat diulang 1 kali lagi kira-kira siapa yang berhasil memenangkan challenge ini yooong lihat ini dong 3 point guys 3 point beruntung banget sih beruntung banget sih beruntung banget sih malu-galu malu sih udah ayo, udah ayo udah ayo, udah ayo udah ayo, udah ayo udah ayo yang pertama jangan terlihat heeeemmm Jaks Rada kalah nih udah siap terima hukuman ya kan udah nih guys ini Kak Jaks udah kalah nih challenge-nya ni lu sekarang lanjut tuh berpis lu 20 kali lu syukur lu udah udah, 20-20 lah yaa Jaks, kamu yang gitu ya berpis lu yang oh, gini dulu itu terakhir, nggak terakhir oh, gini di sini dulu ya yuk, nunggu dulu ya satu dua tiga empat dua kali ya lima lu lama juga ya? siapa seru gitu? oke oke, kecil beres kecil beres kecil beres terakhir kemarin 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 oke citizen, jadi itu dia keseruan kita challenge ya dan ternyata aku kalah tapi biasanya dia yang kalah kok ya memang, tapi kali ini dia yang kalah ya udah nggak apa-apa nanti kita buktiin lagi lagi kali oke, jadi itu keseruan kita hari ini jangan lupa untuk terus nonton di hari IMB 2021 see ya see you guys nah, insertizen kalian penasaran nggak sih dengan beberapa peserta IMB yang sudah lolos? walaupun memiliki waktu berlatih yang lebih lama kira-kira peserta yang lolos sudah memiliki konsep untuk penampilan mereka selanjutnya atau belum ya? ya 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 Ke anak-anak muda jaman sekarang Belum ada, cuman aku udah memperbaiki Segala hal yang diminta Kemenjuri dan aku rasa Untuk pertunjangan berikutnya aku bisa mengaplai itu semua Ke performa satu Andaikan kalian bisa memiliki hak pilih Untuk menentukan peserta yang akan Bergabung dengan kalian Siapa peserta di Golden Chair Yang berpeluang untuk lolos Menurut Nava sih Afshena Karena Nava Baru melihat Anak kecil bisa Ventilikoquis Dan dia itu Latihannya otodidak Untuk aku sih Kalau misalnya di Golden Chair Mungkin ada bakat yang unik ya Mungkin Aman Yudianto Karena Aman Yudianto itu punya Menurut aku itu talent yang lumayan unik Yang berbeda Jadi kayak bisa jadi Sedikitnya jadi pembeda Kalau dari segi kemampuan sih Semuanya Di bakatnya masing-masing Maksudnya Mereka maksimum Semua di bakatnya masing-masing Wah beda-beda ya Pilihan mereka Tapi Apapun itu Semua peserta Masih memiliki Kesempatan untuk lolos Asalkan Mendapatkan dukungan Yang banyak nih Dari kalian Nisertizen Jangan lupa Dukung Saksikan Dan vote Peserta Golden Chair Yang akan tampil Pada Sabtu dan Minggu ini Duh Gak terasa ya Episode hari ini Sudah berakhir Tapi jangan sedih Masih ada Seguh dan keseruan lainnya Di balik Karantina Peserta IMB 2021 Nantikan dia IMB 2021 Setiap hari Senin Sampai Jumat Pukul 5 sore Hanya di InsertLife.com Jadi untuk teman-teman aku Peserta yang bakal bertanding Di Golden Chair Aku berharap Kalian untuk melakukan yang terbaik Dan aku pasti doakan Semuanya Dan semoga semuanya Lancar performansinya Dan yang Terbaik bisa lolos Ke Untuk semuanya Yang ada di Golden Chair Aku Kayak Wish you all the best Semoga bisa menampilkan Yang terbaik Dan siapapun yang lolos Aku berharap Semuanya itu Memang Menampilkan yang terbaik sih Guys Bagi kalian yang Akan berjuang di Golden Chair Nanti Semangat terus Jangan lupa berdoa Dan selalu mengandalkan Tuhan Guys Terima kasih Hai teman-teman semuanya Yang akan tampil Di babak Golden Chair Tetap semangat ya Dan Tunjukkan yang terbaik Terima kasih Terima kasih.